Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Abdurrahim Bayan Mungkin sudah tidak asing lagi ya Alhamdulillah Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa menjelaskan sedikit tentang Surat Al-Fatihah Dimana Surat Al-Fatihah itu penting sekali adalah salah satu rukun sholat Ketika pembacaan Surat Al-Fatihah kita kurang tepat Dari segi makhlur, dari segi gunahnya, madnya juga ketinggalan Maka mungkin tidak diterima sholat kita Karena rukun yang seharusnya kita laksanakan dengan sempurna Tapi sayang sekali kita tidak melaksanakan dengan sempurna Maka jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT Di pertemuan kali ini Nabila akan sedikit menjelaskan Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Ketika saat kita membaca Surat Al-Fatihah Gini ya setiap orang memang beda-beda Apa ya yang bagusnya ada kelebihannya Memang ada kekurangannya Tapi dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran Seharusnya kita 100% Seperti bagaimana Rasulullah SAW membaca Kalau kita lihat di Surat Al-Fatihah Karena Bila akan membaca sedikit ya Surat Al-Fatihah nanti satu persatu ayat kita akan merincihkan Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan Ayat-ayat atau huruf-huruf di Surat Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Amin Kita mulai dari ayat pertama Mungkin dari basmalah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Dalam basmalah tersebut Yang perlu kita perhatikan adalah Mad-madnya Jadi secara umum Mad itu Mad-tabi itu Dua harekat Jadi kita tidak boleh lebih dari itu Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ini nada ini atau irama ini Yang sudah familiar di Indonesia Justru disitu ada kesalahan Kesalahannya dimana Berlebihan dari segi madnya Jadi Bismillah Itu kepanjangan Ar-Rahmanirrahim Itu Ar-Rahman Terus Bismillah juga Disitu terlalu panjang Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi dua-dua harekat Lanjut ke ayat pertama Alhamdulillahi rabbil alamin Di ayat yang pertama ini Karena bila ingin menekankan Huruf-huruf yang sukun Seharusnya tidak Tidak kita berikan kolkalah Misalnya Alhamdul Jangan Al Al Nah disitu seringkali Karena bila melihat Huruf-huruf yang seharusnya sukun Yang tidak ada kolkalahnya Malah diberi kolkalah Atau dipaksa untuk dia Apa Beri harakat Jadi Alhamdul Contoh juga di Ayat nanti Yang Ayat 6 Kalau tidak salah Ana Surat Lathina Ana Amta Itu seringkali Huruf-huruf Lam Nun Atau Am Am Itu tidak boleh Menggetarkan Atau diberi kolkalah Karena huruf kolkalah Ada lima Qaf Tab Jindan Selain lima huruf tersebut Maka tidak boleh kita Kalkalah Jadi Alhamdul Lillahi Rabbil alamin Terus ayat berikutnya Ar-Rahmanirrahim Sama seperti surat Di Basmalah tadi Tidak boleh Lebih matnya Dari dua harakatnya Ar-Rahmanirrahim Itu tidak boleh Ar-Rahmanirrahim Terus yang berikutnya Maliki Yawmiddin Biasanya di ayat tersebut Tidak ada Salah Tapi karena Bila disini ingin menekankan Kasroh di kalimat Maliki Itu kadang-kadang Ketinggalan Karena pengen buru-buru Saat membaca Al-Fatihah Dalam sholat Jadi Maliki Yawmiddin Kedengarannya Sukun Maka ketika kita membaca Maliki Kita perhatikan Kasroh di huruf Kasroh yang sempurna Maliki Yawmiddin Terus Di sini adalah Tashdid Di huruf Ya Di kalimat Iyaka Maupun yang pertama Ataupun yang kedua Karena Yang Salah satu ulama Mengatakan Kalau seandainya Satu tashdid pun Dalam surat Al-Fatihah Ketinggalan Itu Maka Solat Perbacaan Fatihahnya Tidak sah Berarti Solat kita Juga tidak sah Jadi kita perlu Disini menekankan Tashdidnya pun Harus kita perhatikan Sampai Subhanallah Ulama mengitung Tashdid Dalam surat Al-Fatihah Itu adalah 14 Tashdid Dalam surat Al-Fatihah Iyaka Jadi tekanan Iyaka Dengan Iyaka Kalau Iyaka Berarti Tidak ada Tashdidnya Jadi Iyaka Kalau Kita Mendengar Imam Imam Janganpun Imam Mungkin Kita sendiri Ketika membaca Ih Baca H Keluarnya Dari Dada Itu Tidak boleh Itu Keluarnya Dari Dada Sedangkan Bakraj Huruf H Itu Adalah Dari Tenggorokan Jadi Keluarnya Tipis Karena H Itu Termasuk Huruf Diantara 28 Huruf Hijaiyah Yang Paling Lemah Adalah Huruf H Maka Kita Jangan Berlebihan Supaya Huruf H Ayat Berikutnya Atau Ayat Terakhir Di Ayat Ini Yang Pertama Di Makhraj Huruf Gain Perlu Diperhatikan Bukan G Bukan Huruf G Bukan G Tapi G Jadi Kalau G Itu Dia Makhraj Dari Lidah Tapi Kalau Huruf Gain Itu Dari Bagian Tenggorokan Jadi G Dan Huruf Gain Ini Memang Termasuk Huruf Yang Tidak Ada Dalam Bahasa Indonesia Tapi Karena Insyaallah Muslimah Di Sini Lebih Semangat Untuk Belajar Mengaji Jadi Harus Melakalan Huruf Gain Lebih Bagus Huruf Yang Terakhir Yang Perhatikan Di Ayat Terakhir Adalah Huruf Dod Huruf Dod Itu Memang Termasuk Huruf Bagi Orang Arab Pun Sulit Untuk Dilafal Apalagi Orang Indonesia Tapi Itu Bukan Alasan Untuk Kita Tidak Belajar Memperbaiki Makhraj Kita Wala Dod Dod Ya Huruf Dod Itu Keluarnya Dari Pinggir Lidah Baupun Yang Kanan Ataupun Yang Kiri Atau Dua Duanya Dan Memang Ada Yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Satu-satunya Yang Bisa Melafalkan Huruf Dod Dengan Baik Itu Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Maka Kita Harus Berusaha Untuk Melafalan Kita Huruf Kita Sama Seperti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Kalimat Ini Juga Yang Perhatikan Adalah Mat Di Kita Harus Panjang Membacanya Nam Harakat Karena Disitu Hukumnya Mad Lazim Kalimi Mushaqal Jadi Membacanya Walad Loh Siti Harakat Nam Harakat Terus Setelah Walad Loh Disitu Ada Huruf Lam Yang Di Atasnya Ada Tesjid Itu Seringkali Ketinggalan Walad Loh Lih Nah Itu Berarti Tidak Tesjid Walad Loh Lih Amin Mudah-mudahan Dengan Penjelasan Yang Singkat Ini Bisa Memperbaiki Bacaan-bacaan Muslimah-Muslimah Dan Akhwar Disini Dan Insyaallah Kedepannya Bisa Lebih Bagus Lagi Untuk Bukan Hanya Untuk Diri Kita Tapi Untuk Mengajar Anak-anak Kita Supaya Baca Fatihah Lebih Baik